Ya, selamat sore. Ya, saya senang bisa berada di sini di Surabaya. Dan saya juga bersyukur malam ini kita bisa berkumpul bersama. Malam ini bukan seminar. Malam ini juga bukan konsert. Saya ingin agar malam ini menjadi pengalaman rohani buat Anda di sini. Karena kalau kita lihat musik yang agung, itu menyentuh emosi kita. Tetapi firman yang benar itu merangsang pemikiran kita. Malam ini saya mau memperpadukan semua. Di antara musik dan firman. Dan kita melihat bagaimana ibadah yang sejati mengantar kita untuk mengasihi Allah dengan segenap jiwa, raga, tubuh, tenaga kita. Jadi biar hati kita, pemikiran kita, semua kita mempersiapkan untuk disentuh oleh roh kudus. Dan kita masuk di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini bersama dengan saya ada Ibu Lingkan yang mungkin tidak asing kepada kita di sini. Di samping saya juga ada melekat muda. Itu anak saya sendiri. Jadi kami datang dengan Vincent yang akan mengiringi di piano. Dan malam ini merupakan satu kesempatan kita untuk merenungkan kebesaran Kristus melalui firman dan melalui pujian. Marilah kita berdoa lebih dahulu. Tuhan kami bersyukur malam hari ini engkau telah mengumpulkan kami bersama agar kami dapat memikirkan kebesaran namamu dan semakin mengasihi engkau dengan segenap diri kami. Kiranya engkau akan berkati malam ini supaya setiap firman, setiap renungan, setiap lagu akan memanjatkan kemuliaan namamu. Kiranya engkau berkenang untuk berkati acara pada malam hari ini. Kami serahkan jam yang ada di hadapan kami di dalam tanganmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan merenungkan dan memikirkan tentang salah satu lagu pertama dari gereja mula-mula. Lagu ini dimuat di dalam Filipi Fasal 2 ayat 5 hingga ayat 12. Lagu ini adalah syair apakah itu ditulis oleh Paulo sendiri atau kutipan dari lagu gereja mula-mula saya tidak tahu. Tetapi justru kita lihat di sini betapa dalamnya kristologi, pengertian akan Injil, dan kebesaran nama Allah karena penebusan yang dia berikan kepada kita manusia. Saya mau membaca buat kita dari Filipi Fasal yang kedua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kebarannya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. Tuhan bagi kemuliaan Allah. Tuhan bagi kemuliaan Allah. Tuhan bagi kemuliaan Allah. Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singasangah maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu yang diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, iaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenang diam di dalamnya. Dan oleh dialah, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Tritunggal, Bapak Anak Rung Kudus. Di sini Paulus menulis mengenai kekekalan atau sifat ilahi dari Kristus sendiri, di mana dia berkata, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lagu yang indah adalah lagu yang menyanyikan mengenai Kristus, firman yang kekal, yang sebelum dunia diciptakan, sang anak ada bersama dengan Bapak di surga. Dan justru melalui firman, segala sesuatu yang ada dijadikan. Maka kita lihat di sini satu pengertian awal dari gereja, yaitu bahwa Kristus adalah sama atau serupa dengan Allah. Dia adalah rupa Allah. Ini adalah natur dari Kristus sendiri. Kristus bukan makhluk ciptaan, Kristus bukan orang yang lebih rendah statusnya, tetapi Kristus sendiri adalah ilahi, adalah Allah. Dirinya sendiri adalah Tuhan. Sehingga Kristus waktu berdoa di dalam Yohannes fasal 17, dia berdoa demikian. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Kristus dari kekekalan sudah penuh dengan kemuliaan. Karena natur Kristus sendiri adalah Allah. Dia adalah rupa Allah. Tapi yang menarik di sini juga bahwa ditambah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan. Berarti Kristus natur Allah sama dengan Bapak adalah setara dengan Bapak. Kita mulai mengerti. Dari semula gereja sudah punya pengertian Allah teritunggal yang sama dengan kita pada zaman ini. Kristus, Bapak, sekarang anak, setara bersama. Bahwa Kristus punya natur yang bersesama dengan sang Bapak. Tetapi apa yang dilakukan oleh sang anak dengan natur dan kesetaraan dengan Bapak? Apa yang menjadi hal yang penting untuk dia mengerjakan? Justru saya lihat di zaman kita, ramai selalu bicara mengenai hak asasi manusia, betul? Semua mau memperjuangkan hak asasi manusia. Kita jarang memikirkan hak asasi Allah ya. Bukan HAM tapi HA ya. Hak asasi Allah. Jarang kita membahas haknya Allah. Apa merupakan haknya Kristus, sang anak? Apa haknya sang Bapak? Yaitu haknya untuk dihormati, untuk disembah sujud, untuk ditaati, didengarkan. Tetapi manusia terus mencuri haknya Allah. terus kemudian Allah diinjak-injak oleh manusia. Tetapi Kristus sebagai sang anak pantas atau patut menerima itu semua. Menarik, Kristus tidak menganggap kesetaraan itu sesuatu untuk dipertahankan. Justru Kristus yang punya status tertinggi, rela untuk meninggalkan. manusia selalu mencari status. Manusia selalu berusaha supaya namanya jadi lebih baik, betul? saya suka di Indonesia karena saya kalau lagi merasa sedih atau jenuh, saya pergi ke hotel bintang lima. ya. Saya gak pakai uang. Saya cuma suka kesana supaya orang buka pintu. Selamat siang mas. Ya. Langsung hati saya yang sedih kayak diangkat. Wah aku dianggap orang. Ya. Terus kadang-kadang saya bisa masuk keluar tiga empat kali. hanya supaya dia mengobati jiwa saya. Ya. Wah aku orang penting. Pakai batik masuk keluar. Selamat siang. Selamat siang. serulah. Aku penting. Kenapa saya penting? Karena dia mau menyambut saya. Aku ingin menjadi orang yang terkenal. Aku ingin punya nama yang penting. Aku mau status lebih tinggi supaya saya bisa punya pengaruh lebih besar. yang aneh disini. Kristus punya status yang paling tinggi dalam sejarah. Kristus bukan VIP lho. Kristus adalah VVVVIP. Tetapi apa yang Kristus lakukan dengan status setinggi ini? dia tidak mempertahankan. Dia tidak mempertahankan. Dia tidak menuntut dihormati. Sang pencipta tidak memaksa orang untuk menyembah di sujudia. Tetapi Kristus, VVVVIP ini memilih untuk tidak mempertahankan status itu. Dia justru memilih untuk datang melayani kita. Manusia selalu mencari status agar dilayani. Kita cari nama supaya kita punya pengaruh lebih besar. Kita ingin orang memperhatikan kita. Tetapi justru Kristus rela turun ke kita. Rela datang ke tempat kita. Dengan status yang tidak dihiraukan. Malah dengan dia punya status tertinggi. Justru dia mengerti. Bahwa dia memenuhi kualifikasi yang paling penting. Untuk menjadi korban bagi manusia. Untuk menyelamakan manusia. Dan itu sebabnya Yesus. Yang tahu keadaan di surga. Yang tahu bagaimana dia disembah sujud oleh para penghuni surga. Para malak selalu menyembah dia. Semua orang suci yang ada di surga menyembah dia. Nama dia tersohor di sana. Tetapi dia siap tinggalkan itu semua datang untuk kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. He's got a heart in his hand. He's got a heart in his hand. Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Paulus juga di dalam Filipi fasal 2 menulis mengenai inkarnasi. Dengan dia berkata, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Gereja mula-mula menjelaskan, Kristus mengambil rupa seorang hamba dengan memakai istilah mengosongkan diri. Mengosongkan diri adalah sesuatu yang bisa sangat mungkin disalah mengerti oleh kita. Karena Kristus waktu inkarnasi tidak mengosongkan diri dalam arti dia ambil seluruh keilahian dia, dia tinggalkan itu di surga terus datang ke bumi. Tidak demikian. Dibungkus. Dibungkus seperti kado natal. Di dalam bisa hal yang mahal, di luar kelihatan kertas biasa. Justru kado ini dibungkus dengan daging manusia. Sehingga orang tidak mengenal dia, orang tidak sadar siapakah dia. Maksud dari mengosongkan ini adalah kemuliaan Kristus tidak ada tempat yang semestinya. Sehingga orang tidak kenal itu sama sekali. Memang begitu manusia. Manusia sulit untuk melihat atau mengerti siapakah Kristus terkecuali di dalam firman kita diberitahu inilah Mesias. Nubuatan-nubuatan yang membawa kita untuk mengerti Mesias akan lahir. Mesias akan berada di tengah tinggal kita. Maka lagu yang di dalam Filipi Fasal 2 ini mulai bicara dengan bahwa Kristus adalah rupa Allah. Tetapi sekarang menjelaskan inkarnasi sebagai Kristus dalam rupa seorang hamba. Coba melihat betapa turunnya Kristus, sang anak, untuk masuk dunia kita. Kristus datang bukan lahir di istana. Bukan menjadi toko masyarakat. Kristus tidak datang untuk menjadi anak di rumah orang kaya. Kristus lahir untuk menjadi hamba, budak, orang tanpa hak, VVVVIP di surga, datang di dalam masyarakat di mana dia punya posisi paling rendah. Beda sekali dengan manusia pertama betul. Adam waktu diciptakan oleh Allah dan ada di Taman Firdaus. Adam merupakan puncak dari ciptaan Allah. Tidak ada ciptaan lebih besar, lebih indah, lebih bermakna daripada Adam sendiri. Sehingga di dalam segala alam semesta ada Allah, rekin yang kedua itu manusia. Tetapi apa yang kita lihat terjadi? Iblis datang kepada Adam dan mencoba. Mencoba dengan kalimat apa? Dia lihat kepada Adam, kepada Hawa, dan lihat kepada semua yang ada di situ di Taman Firdaus. Dan Iblis berkata, ada satu pohon ini yang tidak boleh makan ya. Kenapa? Saya kasih tahu ya. Wah Adam sama Hawa penasaran. Kenapa ya? Kenapa tidak boleh makan ini? Karena kalau makan buah ini akan menjadi seperti Allah. Harusnya Adam puncak dari semua ciptaan puas menjadi makhluk yang pertama di bawah Allah. Tetapi justru, hati Adam tidak puas. Adam masih mau menggeser Allah dan naik pangkat sehingga dia serderajat atau lebih tinggi daripada Allah. Maka dia ambil buah, dia makan. Itulah manusia. Manusia tidak puas dengan status. Manusia mengejar kehormatan. Mengejar nama yang lebih besar. Tetapi justru kita lihat sebaliknya dari Yesus. Yesus daripada mengejar nama untuk dirinya sendiri. Yesus justru membuang nama. Menganggap kesetaraan itu dengan Allah tidak perlu dipertahankan. Dia melepaskan itu. Dia melepaskan semua puji-pujian surga terhadap dia. Dan dia lahir sebagai seorang bayi. Di kandungan. Hidup sebagai manusia belaka. Melayani sebagai seorang budak. Disalah mengerti, dimaki-maki, dibenci, dan dihianati oleh temannya sendiri. Pada malam di mana Kristus akan ditangkap dan besoknya naik ke kayu salib. Malam itu Yesus mengumpulkan teman yang paling dekat. Para murid. Dan waktu datang untuk merayakan malam Pasca. Makan bersama dengan orang yang paling dekat. Semua datang berkumpul. Tetapi tidak seorang pun yang siap membasu kaki sesamanya. Memang itu kebiasaan. Orang jalan pakai sandal. Kakinya kotor. Akhirnya datang ke satu tempat. Orang dengan status yang paling rendah. Harus melakukan pekerjaan yang paling jorok. Akhirnya apa? Petrus tidak mau membasu kaki Andreas. Andreas tidak mau membasu kaki Matius. Dan lain sebagainya. Seorang pun merasa, Aku lebih tinggi daripada dia. Aku tidak mau melayani dia. Akhirnya Kristus memandang di ruangan ini. Dan dia berkata, Aku akan mengajar hal yang penting. Kristus berdiri dari meja makan. Dan membuka menanggalkan jubah. Ini perumpamaan hidup. Karena Kristus sedang beritahu bahwa dia adalah Tuhan yang menanggalkan, mengusungkan diri. Tidak menuntut lagi status sebagai VIP. Tapi dia rela buka jubahnya. Turun sebagai seorang hamba. Dia ambil kain seorang budak. Dia ambil ember penuh dengan air. Dan dia sendiri mulai membasu kaki murid satu demi satu. Termasuk Judas. Betapa besarnya kasih Kristus buat kita. Dari surga, kemuliaan dibungkus dengan daging. Turun ke dunia kita. Untuk melayani orang seperti kita. Yang hati memusuhi. Hati dingin. Hati yang sombong yang ingin dilayani. Tetapi justru Kristus datang. Untuk orang seperti kita. Tuhan. 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 selamat menikmati 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 hidup Yesus turun menikmati jam 3 dan menikmati menikmati orang ini adalah selamat menikmati is menikmati no menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Or else you would flee. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Di sini Paulus berkata bahwa Kristus yang telah merendahkan diri dalam keadaan sebagai manusia. Itu sudah turunnya jauh kan? Dari surga turun menjadi manusia sudah turunnya jauh. Tetapi kehinaan Kristus tidak berhenti di sana. Kita lihat di sini bahwa Kristus turun lebih jauh lagi. Turun sampai apa? Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kristus bukan hanya datang untuk menegur kita. Kristus tidak datang untuk mengajar kita mengenai siapakah Allah. Memang itu hal yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi Kristus datang dengan satu tujuan yang jauh lebih penting. Dia datang untuk menjadi korban. Dia datang untuk membayar hutang dosa kita dengan lunas supaya kita bisa kembali ke surga. Maka Kristus untuk melakukan ini tidak cukup menjadi manusia. Harus dia merendahkan diri lebih jauh lagi. Dia harus rela mati dan turun di dalam ketaatan kepada Bapak menjadi orang yang mati. Kematian Kristus bukan satu hal yang membuat surga kaget. Kematian Kristus adalah rencana Allah sejak kejatuhan manusia di dalam dosa. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan bahwa sang anak akan datang masuk ke dunia ini untuk menjadi korban untuk kita. Untuk menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Ini justru adalah rencana Allah. Mengapa Kristus harus datang? Tetapi kalau saya baca apa yang ditulis di Filipi Fasal 2, saya lebih kaget lagi terus orang. Harusnya itu sudah lumayan. Dia turun dari surga menjadi manusia. Dia turun dari manusia sampai dia mati. Menjadi korban. Harusnya itu sendiri sudah cukup. Tetapi Kristus turun lebih jauh lagi. Dikatakan di sini bahwa dia taat sampai mati. Kemudian apa ditulis? Bahkan mati sampai di kayu salib. Saya baca itu saya heran. Kenapa perlu ditambahkan cara mati Kristus? Mengapa itu penting untuk direnungkan oleh kita manusia? Bukan sudah cukup dia mati, mencurahkan darah, jadi korban buat kita. Tetapi ditambahkan di sini cara mati Kristus. Karena kita perlu belajar betapa hina kematian Kristus. Sebenarnya manusia tidak pernah ciptakan cara membunuh manusia lain sekejam penyaliban. Kalau orang Roma dengar istilah penyaliban itu menjadi satu istilah kotor sekali. Tidak boleh diucapkan di depan orang. Dan waktu di sini di ucapkan bahwa Kristus mati di atas kayu salib. Kita menyanyikan sesuatu yang dianggap oleh orang luar aib. Mengapa mati di kayu salib lebih kejam daripada mati biasa? Jadi mati dengan cara lain. Kalau saya berani mati bagi Kristus. Saya berani kalau orang mau tembak saya mati langsung jadi oke. Saya berani. Kenapa? Satu detik selesai. Tapi mati di atas kayu salib. Itu adalah penderitaan berjam-jam berhari-hari. Tapi Kristus waktu dia dipaku di atas kayu salib. Tangan dia diulurkan. Paku diambil dan dipukul dengan besi. Sehingga paku itu masuk menebus tangan dia dan masuk ke kayunya. Kakinya paku ditaruh di atas. Dengan palu dipukul dengan keras. Sehingga ditusuk lagi. Dan kayu ini akhirnya diangkat. Waktu kayu itu diangkat. Mulai terasa beban berat Kristus. Beban badan. Mulai turun. Dan mulai ditahan oleh paku ini. Dan waktu kayu itu masuk ke lubang. Langsung semua berat badan Kristus. Ditarik oleh tangan dia. Dan masuk dengan rasa sakit dari paku. Sudah turun dari tangan sampai ke kaki. Berjam-jam. Kristus merasa kesakitan. Supaya tangan tidak terlalu sakit. Kristus mungkin seperti orang lain. Mulai turun. Kakinya ditengkuk sedikit. Jadi turun begini. Masalahnya kalau orang disalibkan. Dan badannya turun begini. Dia frama tidak bisa bernafas. Tidak bisa tarik nafas yang dalam. Jadi coba saudara nanti. Kalau kita berdiri begini. Lutut bengkak sedikit. Kita turun. Akhirnya mau tarik nafas. Tidak bisa tarik nafas yang dalam. Mereka dua orang bisa tarik nafas yang panjang yang dalam. Tapi kalau mereka tidak berdiri tegak. Tidak bisa. Akhirnya Kristus di kayu salib. Tidak bisa berdiri tegak. Akhirnya dia begini. Dan dia tarik nafas. Setiap kali mau bernafas. Rasa sakit luar biasa. Akhirnya dia harus naik. Berdiri di atas paku ini. Berdiri dengan rasa sakit yang luar biasa. Hanya untuk langsung turun lagi. Waktu turun lagi. Sakitnya pindah ke tangan. Setiap kali bernafas. Harus mengalami kesakitan yang luar biasa. Seluruh tubuh dia. Dan bukan cuma satu kali. Setiap nafas. Selama berjam-jam. Begitu kejam. Orang mati di atas kayu salib. Tetapi ini bukan hanya kehinaan secara fisik. Kristus yang mati di atas kayu salib ini. Dikutuk. Kata orang Yahudi. Setiap orang yang digantung di atas pohon. Adalah orang yang terkutuk. Maka waktu Kristus mati. Waktu dia berada di atas salib. Orang banyak lewat. Mau melihat. Katanya raja orang Israel. Mereka mundir-mandir disitu. Dan setiap kali orang datang. Mereka menggeling kepala. Ini Mesias. Lihat telanjang. Ini Mesias. Kok babak belur. Turun. Katanya punya kuasa. Bisa bangun baik suci dalam tiga hari. Coba turun. Dia diecek. Dalam keadaan fisik yang mempermalukan. Ditambah kehinaan. Dari semua orang sekeliling dia. Akhirnya tokoh masyarakat datang. Ahli-ahli Torah. Tokoh agama. Badan senuda Yahudi datang ke dia. Dan waktu mereka datang. Mereka berkata kepada Yesus. Kalau memang engkau raja orang Israel. Turun sekarang. Selamakanlah dirimu. Baru kami akan percaya. Tapi kalau Kristus turun. Seorang pun tidak mungkin selamat. Selain Kristus. Karena dia tidak mati. Jadi korban buat kita. Dia dihina oleh orang banyak. Dia dihina oleh tokoh masyarakat. Pemimpin bangsa Yahudi. Tetapi tidak berhenti disitu. Tambah lagi. Kutukan dan penghinaan. Dari yang disalibkan. Kiri-kanan dia. Mereka ikut. Menjelekan nama Kristus. Coba saudara bayangkan. Telanjang. Sakit. Tidak bisa bernafas. Dan sekarang. Kiri-kanan. Di bawah. Semua orang. Mengejek. Mengolok-olokan. Menghina. Mengutuki. Katanya. Katanya. Lihat. Lihat. Kok begini Mesias. Tidak mungkin dia Mesias. Tidak mungkin dia adalah Raja kita. Tetapi ada satu hal di dalam lagu. Yang ditulis oleh Paulus disini. Yang perlu diperhatikan oleh kita. Dikatakan. Ia telah merendahkan dirinya. Ini sangat penting bagi kita. Kristus. Merendahkan diri. Tidak ditulis. Ia direndahkan. Coba perhatikan perbedaan. Tidak ditulis. Kristus direndahkan. Oleh orang banyak ini. Yang ditulis disini adalah apa? Ia merendahkan diri. Kristus memilih. Di atas keinginan dan kehendak sendiri. Dia memilih untuk menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia memutuskan. Aku akan menderita. Aku akan dihina. Aku akan sengsara. Aku siap. Kenapa? Karena saya mengasihimu. Dan saya ingin taat. Kepada kehendak Bapakku. Tidak seorang pun yang mengambil Kristus. Tidak ada tentara yang bisa menangkap dia. Tidak ada manusia yang bisa membunuh dia. Tetapi Kristus sendiri menyerahkan. Ia merendahkan dirinya. Untuk menjadi korban kita. Bapak. tidak rest struggle. Tidak, Tidak ada ke-faniten 아니�inya. Tidak ada ke-anatan maya saya berspdock. Take all my guilt away Oh, let me from this day be wholly thine Oh, let me from this day be wholly thine May thy rich grace impart strength to my fainting heart My zeal inspire, my zeal inspire As thou hast died for me Oh, may my love for thee Pure woman, Jesus, be a living fire Pure woman, Jesus, be a living fire While love darks me, is a threat And griefs around me spread Be thou my guide While griefs around me spread Be thou my guide Be darkness turned to day Sorrows steer us this away Lord, let me ever stray From thee aside Lord, let me ever stray From thee aside When ends life trench and dream When death goes on stream Shall o'er me roll Blessed Savior, then in love Where on distress remove O bear we save above A ransom soul O bear we save above A ransom soul A ransom soul Setelah Kristus mati Kuburan tidak kuat Untuk menahan dia Maut dikalahkan Dosa dikalahkan Iblis dikalahkan Dan Kristus bangkit Dan dia kembali ke surga Marilah kita mendengar Tulisan dari kitab wahyu Mengenai penyambutan Kristus Di surga Setelah dia kembali ke sana Maka aku melihat dan mendengar Suara banyak malaikat Sekelilingi takta Makhluk-makluk Dan tua-tua itu Jumlah mereka berlaksa-laksa Dan beribu-ribu-ribu laksa Katanya dengan suara nyaring Aku anak domba Yang disembeli Itu layak untuk menerima kuasa Dan kekayaan Dan hikmat Dan kekuatan Dan hormat Dan kemuliaan Dan puji-pujian Dan aku mendengar Semua makhluk yang di surga Dan yang di bumi Dan yang di bawah bumi Dan yang ada di laut Dan semua yang ada di dalamnya Berkata Bagi dia yang duduk di atas takta Dan bagi anak domba Adalah puji-pujian Dan hormat Dan kemuliaan Dan kuasa Sampai selama-lamanya Dan keempat makhluk itu Berkata amin Dan tua-tua itu Jatuh tersungkur Dan menyembah Last night I lay asleep There came a dream so fair I stood in old Jerusalem Beside the temple there I heard the children singing And ever as they sang Methought the voice of angels From Hanan and Sarang We thought the voice of angels From Hanan and Sarang Jerusalem 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 Lift up your gates And sing Hosanna In the highest Hosanna To your king And then me thought My dream was changed The streets no longer rang Hushed were the glad Hosannas The little children sang The sun grew dark With mystery The morn was cold And chill As the shadow Of a cross arose Upon a lonely hill As the shadow Of a cross arose Upon a lonely hill Jerusalem 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 Hark Hark How the angels sing Hosanna In the highest Hosanna To your king And once again The scene was changed New earth There seemed to be I saw the holy city Beside the tideless sea The light of God The light of God Was on its streets The gates were open wide And no one would enter And no one was denied No need of moon or stars by night Or sun to shine Or sun to shine by day It was the new Jerusalem That would not pass away It was the new Jerusalem That would not pass away Jerusalem 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 Sing Sing for the night is o'er Hosanna In the highest Hosanna forevermore Hosanna in the highest Hosanna in the highest Hosanna forevermore Hosanna forevermore Hosanna Hosanna in the highest 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 Dan sekarang bapaknya bekerja. Dia bangkitkan Kristus, bawa Kristus kembali ke surga dan dia berkata kepada seluruh surga, aku bapaknya. Aku bangga kepada anakku. Lihat apa yang dia lakukan. Taat melakukan segala keinginanku sampai mati di atas kayu salib. Supaya nama saya menjadi nama terbesar. Akulah bapaknya. Bukankah itu kalimat bapaknya sejak inkarnasi. Berkali-kali di dalam injil, suara bersuara dan berkata, surga bersuara dan berkata, inilah anakku kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah, akulah berkenan. Aku senang sama dia. Dan sekarang bapak melihat pengorbanan Kristus. Korban yang dilakukan dengan sempurna. Dan sekarang bapak membawa dia kembali ke surga. Dan dia mengadakan satu perayaan besar di surga. Karena Kristus telah kembali ke surga. Apa yang dilakukan oleh surga pada saat Kristus kembali ke sana? Dikatakan bahwa Allah sangat meninggikan dia. Hal pertama yang kita lihat di dalam perayaan ini di surga adalah Allah memberi kepada Kristus tempat yang paling tinggi. Tadinya kita baca, ia merendahkan dirinya. Sekarang kita lihat bapaknya sangat meninggikan dia. Kristus merendahkan diri ke tempat yang paling rendah. Yang paling hina. Sekarang bapak membawa dia ke tempat yang paling tinggi. Ini yang dinyanyakan. Ini yang dirayakan oleh kita orang Kristen. Bahwa bapaknya memberi kepada Kristus tempat yang tertinggi. Tetapi tidak begitu saja. Dikatakan dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Diberi nama yang baru. Diberi nama. Kenapa itu penting dia diberi nama? Sejak semula cari nama menjadi usaha manusia. Supaya nama, status, posisi jadi lebih tinggi. Ingat menara Babo. Di menara Babo. Mereka membangun menara sampai ke langit. Kenapa? Mau mencari nama. Setelah Allah melihat itu. Dia mengacaukan bahasa mereka. Kemudian fasal berikut. Kejadian fasal 12. Allah memanggil Abraham. Dan berkata. Bukan melalui bangun menara. Namamu bisa menjadi besar. Tetapi aku akan memanggilmu. Dan aku akan memberi kamu nama yang besar. Sehingga nama Abraham menjadi nama yang besar. Karena dia adalah bapak segala orang yang percaya. Tetapi di sini kita lihat. Setelah Kristus menjadi korban bagi kita. Sekarang Kristus kembali ke surga dan diberi nama yang baru. Apa nama baru untuk Kristus? Yesus Kristus adalah Tuhan. Kurios. Bahasa Yunani. Kurios adalah terjemahan di perjanjian lama. Untuk istilah Yahweh. Nama kudus Allah. Sekarang waktu Kristus kembali ke surga. Dia diberi nama di atas segala nama. Tidak ada nama lebih besar daripada nama Kristus. Dia adalah Tuhan. Menarik. Waktu Kristus berinkarnasi. Dia mengambil daging. Tanpa mengurangi keilahian. Sekarang Kristus kembali ke surga. Memperlihatkan keilahian. Dengan membawa daging ke sana. Waktu inkarnasi. Waktu ilahi. Mengambil daging. Diberi nama. Tadi kita baca. Melaikat berkata. Dia akan dinamai apa? Yesus. Yesus adalah nama surga. Yang diberi kepada sang anak. Yang berinkarnasi. Artinya apa? Allah menyelamakan. Yahweh menyelamakan. Yesus. Waktu sekarang kembali ke surga. Diberi nama lagi. Keilahian. Sekarang. Dibawa ke surga. Kulitnya manusia. Tubuhnya. Sehingga di surga nanti. Semua akan menyembah. Di depan takta. Anak domba. Yang disembeli. Dan disitulah dia diberi nama baru. Waktu turun ke bumi inkarnasi. Diberi nama. Yesus. Allah menyelamakan. Sekarang kembali ke surga. Diberi nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Kurios. Tuhan. Semesta alam. Dia diberi tempat yang posisi yang tertinggi. Dia beri nama tertinggi. Dan kita juga melihat. Bahwa Kristus juga diberi otoritas yang tertinggi. Karena disini kita lihat. Supaya dalam nama Yesus. Bertekuk lutut. Segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia punya otoritas tertinggi. Setiap orang. Semua yang hadir malam ini. Semua yang di luar. Semua yang memusuhi. Semua akan berlutut di depan Yesus. Tanpa terkecuali. Waktu mereka mati. Atau waktu Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua manusia akan menyaksikan Kristus. Dan respons dari semua manusia. Atau akan melihat. Ini adalah otoritas tertinggi. Di seluruh alam semesta. Sehingga mereka hanya akan jatuh tersungkur. Dan mulut akan mengaku. Memang engkau adalah Tuhan. Petrus sudah beritahu ini kepada kita. Di dalam kisah para rasul fasal 4. Petrus sudah mengarahkan hati orang. Dengan berkata. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Dan yang olehnya kita dapat diselamatkan. Waktu di inkarnasi. Yesus diolok-olokkan. Dunia menghina dia. Tetapi sekarang. Waktu Kristus dibawa kembali ke surga. Surga bersuara. Bapak bersuara. Beri nama baru. Nama baru adalah apa? Tuhan. Yang paling berkuasa. Yang menguasai segala abad. Dan segala masa. Dan akan memerintah setiap hati. Sehingga setiap orang melihat dia. Akan memberi kemuliaan. Dan penghormatan. Kepada dia. Oh Lord my God. When I know some wonder. Consider all the world thy hands have made. I see the stars. I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. When through the woods and forest glades I wander. And hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountains' grandeur. Then sings my soul, my Savior God to thee. And hear the brook and feel the gentle breeze. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing. He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. When Christ shall come. With shout of acclamation. And take me home. What joys shall fill my heart. That on the cross. That there, I shall bow in humble adoration. Now Look out... And there proclaim, my God, how great thou art. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Supaya selama-lamanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya I want to be a Christian In my heart In my heart In my heart Lord In my heart 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 Robalah hidup kami Supaya kami menjadi orang Yang taat kepadamu Mengasihimu Hidup suci Dan memuliakan namamu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Saya mau ajak kita bangkit Berdiri Kita akan mengakhiri dengan nyanyi bersama Sebuah lagu Yang lebih baru Tetapi bobotnya Tidak kalah dengan apa yang kita baca di Alkitab Iaitu In Christ Alone Hanya Kristus Harapanku Hanya Kristus Harapanku Dia terang dan kuatku Batu penjuru yang tegu Di kalah badai menderu Kasih dan damainya besar Kalah kentang Kucang kentang Penghiburku Naunganku Dalam kasihnya ku tegu Kasih Allah Sangat besar Kristus menjadi manusia Datang selamatkan umatnya Walau ini tidak dicerca Sampai dia masih disalin Menang kubur ke ilahi Semua dosaku dihapus Karena matinya ku hidup Dalam kubur Dia terbaring Terang dunia terbunuh Namun bangkit dengan mulia Kuasa gelap tak berdaya Rantai haun dihancurkan Terang dunia terbunuh Jara ku selalu dipatalkan Ku miliknya Dia milikku Darah Kristus Darah Kristus menembusku Hidupku telah dibenarkan Tak kentar aku akan maut Kuasanya tinggal Kuasanya tinggal dalamku Memandu hingga ajaku Tiada yang dapat pisahkan Ku dari tangan kasihnya Hingga dia Hingga dia panggilku pulang Dalam kasihnya ku tegu Marilah kita ucapkan bersama-sama Yesus Kristus adalah Tuhan Satu, dua, tiga Yesus Kristus adalah Tuhan Sekali lagi Yesus Kristus adalah Tuhan Amin